Halo Sobat Youtube, jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi lagi tentang cara menggunakan aplikasi GetContax ya untuk part 2 nya ya nah apa bedanya dengan yang part pertama untuk part yang kedua ini saya akan sedikit menambahkan fitur-fitur yang ada di aplikasi GetContax yang belum sempat saya bagikan kepada teman-teman nah tapi sebelum lanjut ke dalam tutorialnya silahkan teman-teman klik tombol subscribe ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya jadi saya tunggu teman-teman untuk klik subscribe ya saya tunggu, like-nya juga ya, sudah, oke saya tunggu oke kalau sudah kita lanjut ke dalam intro Halo Sobat Youtube, jadi kita sudah masuk di dalam tutorialnya ya langkah yang pertama teman-teman silahkan install aplikasi GetContax ya jika yang belum install silahkan install terlebih dahulu di aplikasi Playstore jika sudah teman-teman langsung masuk saja di aplikasi GetContax ya maka teman-teman akan ditampilkan menu seperti ini ya teman-teman bisa lihat ya nah langkah yang selanjutnya teman-teman silahkan ketik saja disini misalkan teman-teman mau cari siapa saja yang simpan nomornya teman-teman misalkan ya nah teman-teman ketik saja disini nomornya teman-teman misalkan ya nah ketika sudah teman-teman ketik nomornya teman-teman disini teman-teman cari saja nomornya teman-teman itu maka disini akan muncul penanda ya jika teman-teman mau memakai yang premium disini lebih dari 38 penanda ya bisa semua mungkin ya saya juga belum pernah cuma kalau versi yang biasa teman-teman ini biasanya terbatas ya nah selanjutnya teman-teman klik saja 38 penanda lainnya maka disini nomornya teman-teman itu bisa tahu ya nomornya teman-teman itu disimpan apa ya contohnya disini ada ya Malik, Malik MTK ya Umar Malik dan selanjutnya ya nah bagaimana teman-teman jika teman-teman ingin mencari kontak pasangannya teman-teman misalnya bisa saja asalkan nomornya teman-teman itu nomor pasangannya teman-teman itu teman-teman hafal maupun teman-teman simpan ya di kontaknya teman-teman nah jika teman-teman hafal teman-teman ketik lagi di pencarian jika teman-teman sudah simpan teman-teman silahkan cari saja disini ya siapa disini ya teman-teman bisa lihat ya kemudian klik tampilkan lebih banyak nah kemudian teman-teman cari pasangannya teman-teman yang ingin teman-teman lihat ya siapa saja yang menyimpan kontaknya pasangannya teman-teman silahkan cari nah kemudian jika sudah saya kasih pemisalan disini ya saya kasih pemisalan alia rahayu ini ya misalkan nah disini maka teman-teman bisa lihat ya ada 26 penanda ya nah 26 penanda ya disini teman-teman bisa lihat ini ada 36 penanda yang menyimpan nomornya dia ya oke baik tutorialnya cukup sekian semoga bermanfaat jika tutorial dari saya bermanfaat teman-teman jangan ragu-ragu untuk klik tombol subscribe ya supaya ilmu-ilmu yang saya bagikan teman-teman tidak ketinggalan ya video-video saya terbarunya informasi-informasi terbaru dari saya teman-teman tidak ketinggalan oke goodbye semoga bermanfaat semoga bermanfaat